Setelah adanya sistem USB di Sambal Bakar Indonesia, apalagi dengan adanya ketambahan kiosk dan kior table. Untuk cabang di Sambal Bakar Indonesia, total ada 19 cabang. Mulai dari veteran di nomor 1, kedua di grogol, ketiga di serang, dan keempat saat ini saya berada di pondok ranji. Dengan luas areanya di Sambal Bakar Pondok Ranji ini, sangat terbantukan dengan adanya kior table yang ada di meja. Setelah adanya sistem USB di Sambal Bakar Indonesia, apalagi dengan adanya ketambahan kiosk dan kior table, customer itu lebih paham apa yang dia pesan, karena sebelumnya kan dia hanya melihat tulisan, tidak melihat gambar. Dengan dia melihat gambar, yang dia pesan dia tahu tuh, makanan apa aja sih yang dia pesan. Dan kedua, dengan adanya kior table, lebih simple, jadi customer lebih senang. Tidak usah ngantri, mereka udah tinggal payment, datang makanannya. Karena kan udah ada tampilan gambarnya, udah ada harganya, dan udah ada langsung kurisnya juga. Gampang. Lebih cepat juga, terus kekinian lah kalau sekarang. Untuk sistem POS ini, dia tuh enaknya kita tuh disatuin semua. Kan kalau yang sistem sebelumnya itu dia kayak perkasir gitu, perkasir. Jadi satu-satu gitu kita endshipnya. Kalau yang ini kan kita udah sekalian satu gitu. Kita juga kan pakai ESB POS LED-nya tuh. Jadi pekerjaan saya sebagai area manager, saya bisa cek tuh keadaan sales saat malam hari, siang hari, ataupun dalam full satu hari. Jadi saya bisa recap tuh pendapatan sambal bakar Indonesia perharinya seperti apa. So far, ESB ini memang membawa perubahan positif lah buat operasional kita. Saya, Sabda Mazdar, selaku area manager sambal bakar Indonesia. Sehatnya Anda menjadi entrepreneur sebelah bisa bersama ESB. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.